Hai Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Miss Turish yang kali ini sedang ada di rumah ditemani sama bintang tamu yang menolak untuk melihat ke kamera Nah buat kamu yang belum kenal saya, hai nama saya Bella Saya menyebut diri saya sebagai seorang travel expert Bukan, bukan karena saya pinter atau saya tuh seling melakukan riset ataupun karena saya orang yang organize banget sehingga saya menyebut saya expert tapi karena saya sudah sering melakukan kesalahan sehingga saya tahu ada beberapa hal yang saya harap dulu saya tahu sebelum saya mulai traveling jadi saya berharap video ini akan membantu kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang beberapa kali pernah saya lakukan Mana tahu kamu baru di channel ini, kebetulan saya itu sudah mengunjungi 27 negara dan ada banyak banget penerbangan yang saya ambil terutama dari tahun ini saya rasa kayaknya setahun ini saya udah puluhan saya kata ada berapa banyak penerbangan yang saya ambil dari awal tahun jadi tuh saya kayaknya cukup expert untuk bisa memberitahukan hal ini dari beberapa banyaknya flight yang saya ambil ini, pernah nggak saya hampir ketinggalan pesawat? sering banget, tahu nggak sih yang namanya hampir ketinggalan pesawat itu adalah nama tengah saya karena saya ini tipe orang yang suka last minute dan karena saya orang yang suka sembarangan akhirnya saya juga jadi kurang pinter dalam yang namanya mengatur waktu sehingga yang namanya nyaris ketinggalan pesawat itu kayaknya udah makanan sehari-hari buat saya pernah nggak Miss Turis bener-bener ketinggalan pesawat? pernah beberapa kali dan itu pure kesalahan saya kira-kira apa sih yang akan terjadi saat ketinggalan pesawat? ini kan nanti yang akan menjadi inti dari video ini apa yang terjadi saat kamu ketinggalan pesawat? ada beberapa skenario yang mungkin terjadi saat kamu ketinggalan pesawat ini semua tergantung sama jenis tiketmu kalau misalnya tiketmu promo, kan ada tuh tiket yang bener-bener non-flexible jadi kamu udah nggak bisa digeser-geser waktunya biasanya kalau kamu ketinggalan pesawat dan itu karena kesalahanmu sendiri selamat, kamu baru saja menghanguskan tiketmu yang mahal itu dan berarti kamu harus membeli tiket baru sementara kalau misalnya tiketmu adalah tiket yang fleksibel kamu bisa mendapatkan penerbangan ganti dengan cara membayar kamu dikenakan biaya tergantung dari jenis tiket yang kamu punya taruhlah misalnya tiketnya 10 juta nih harganya terus ketika kamu mungkin urgent harus berangkat hari itu juga kan nanti dicari tuh kan sama petugasnya kalau misalnya ternyata ada juga tiket yang berangkat setelah itu penerbangannya tapi kelasnya berbeda misalnya kelasnya itu sekitar 12 atau 13 juta nah kamu harus membayar biaya penggantian tiket biasanya ada dendanya sih yang harus kamu bayar antara berapa ratus ribu atau berapa juta tergantung dari airlinesnya lalu kamu bayar selisihnya itu misalnya kalau harga tiketnya 13 juta berarti kamu harus bayar biaya penggantian tiket dengan selisihnya itu nah itu kalau misalnya kamu maksa harus berangkat secepatnya tapi kalau misalnya saya pernah tutup ketinggalan yang saya lakukan adalah saya mencari penerbangan yang kosong dengan kelas yang sama yang saya bayar adalah biaya penggantian tiket waktu itu saya naik KLM kenanya itu 1 juta 250 ribu apa 1 juta 750 ribu gitu saya lupa lah pokoknya waktu itu yang jelas menurut saya lebih mending bayar segitu daripada saya beli tiket baru akhirnya saya merelakan 1 juta 750 ribu demi penggantian tiket mis gimana kalau misalnya tiket yang kamu beli tiket biasa lalu saat kamu ganti tanggal harganya lebih murah daripada harga tiket yang kamu beli kamu tetap bayar biaya penggantian tiket tapi kamu gak dapet selisihnya nah jadi kalau misalnya kamu ketinggalan pesawat tenang dulu jangan panik yang harus kamu lakukan adalah segera pergi ke counter airline tiketmu terus jelaskan masalahnya apa kalau misalnya karena macet atau ada kecelakaan kalau misalnya ada kecelakaan di mana jalanan macet total dan membuat banyak orang ketinggalan pesawat saya pernah waktu itu ketinggalan pesawat satu bus ketinggalan pesawat semua gara-gara macet total karena kecelakaan itu memang akhirnya kita dapat kompensasi tidak bayar apa-apa karena waktu penerbangan domestik kita diberangkatin 2 jam setelah itu kita gak harus bayar apa-apa waktu itu tapi itu kan karena terjadi kecelakaan dan macet total waktu itu nah itu bisa dimengerti tapi kalau misalnya karena kamu salah lihat jadwal atau karena kamu lelet jadi itu kan pure kesalahan kamu berarti ya kamu harus menerima konsekuensi dari perbuatanmu itu jadi sebisa mungkin pesan saya adalah jangan sampai ketinggalan pesawat ya cukup saya aja yang pernah melakukan itu mudah-mudahan kamu tidak pernah yang namanya ketinggalan pesawat ya karena itu akan menyakiti dompetmu belum lagi kalau kamu ketinggalan pesawat saat kamu harus melakukan perjalanan dinas ya Allah itu aja ceritanya dari saya intinya sih mudah-mudahan kamu gak akan pernah ketinggalan pesawat ya kalau misalnya menurutmu video ini bermanfaat jangan lupa di like share juga kalau misalnya ada teman atau saudara atau siapapun yang harus menonton video ini atau tag teman kamu yang sering banget waktu mau ketinggalan pesawat subscribe channel ini untuk update tips dan video jalan-jalan setiap minggunya sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye daya rumah